Partai Buruh yang merupakan partai yang berkuasa di Selandia Baru secara resmi mendukung Chris Hipkins untuk menjawab sebagai Perdana Menteri. Hal tersebut diresmikan di kota Wellington pada hari Minggu. Hipkins menggantikan Jacinda Ardern yang mengundurkan diri. Pada konferensi pers yang di gelar pada hari Minggu, Hipkins berjanji akan membawa Selandia Baru menjadi negara yang kuat dan membantu warganya untuk melewati masa ekonomi yang sulit. Selain menunjuk Chris Hipkins untuk mengetikan Jacinda Ardern, Partai Buruh juga menunjuk Carmel Sepoluni sebagai Wakil Perdana Menteri. Hipkins akan secara resmi diambil sumpah jabatannya sebagai Perdana Menteri Selandia Baru yang ke-41 pada hari Rabu mendatang.